selamat menikmati semakin kita sudah mempelajari tentang adab makan hari ini kita akan belajar tentang hidup sehat dan hidup bersih silahkan simak video selanjutnya sebelum memulai pembelajaran alankan lebih baiknya kita melepaskan doa belajar bahasa-bahasa silahkan simak video selanjutnya terima kasih sikap hidup bersih dan sehat banyak cara untuk membiasakan hidup bersih dan sehat salah satunya kita bisa mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan yang kedua membersihkan piring dan gelas yang sudah dipakai dan yang ketiga makan makanan yang sehat dan halal kita bisa melakukannya dengan sesederhana mungkin ya anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena itu adalah musuh yang nyata bagimu pengertian halal dan toyib halal artinya makanan yang kita makan harus terhindar dari makanan yang haram jenis makanannya juga harus yang baik maksudnya cara memperoleh makanan dengan cara yang halal tidak dengan cara mencuri sedangkan jenis makanan yang baik yaitu makanan tersebut mengandung banyak vitamin maka itu dikategorikan halal sedangkan toyib artinya bahwa makanan yang kita akan makan sebaiknya mengandung gizi dan vitamin yang baik untuk kesehatan kita agar yang kita makan bisa bermanfaat untuk tubuh kita nah untuk memilih makanan dan minuman pastikan makanan dan minuman yang kita akan makan itu halal dan toyib harus benar dan harus baik untuk tubuh kita nah berikut ini ada beberapa makanan yang kaya akan vitamin dan gizinya yang juga bagus untuk anak-anak konsumsi seperti berikut ini ada vitamin A yaitu makanan seperti wortel, cabai, pisang, dan pepaya ini mengandung vitamin A yang berguna untuk menjaga kesehatan mata kita jadi perbanyak makanan mengandung vitamin A ya agar mata anak-anak sehat yang kedua yaitu vitamin B1 vitamin B1 ini terdapat pada makanan seperti daging, gandum, kacang hijau, beras nah anak-anak bisa mengkonsumsinya dengan takaran yang sesuai ya karena ini berguna untuk menjaga kesehatan kulit kita yang ketiga ini yaitu ada vitamin C vitamin C ini terdapat pada buah-buahan loh seperti buah pisang, buah jeruk, tomat, nanas, dan jambu pasti anak-anak pada sukakan buah-buahan jangan lupa mengkonsumsinya dengan benar ya ini berguna untuk menyembuhkan flu dan lainnya dan yang keempat ini ada vitamin D vitamin D ini terdapat pada makanan seperti susu, telur, minyak ikan, dan keju nah ini berguna sekali untuk menjaga dari kerusakan gigi nih apabila anak-anak giginya ompong boleh mengkonsumsi vitamin D ini agar giginya tumbuh dan sehat dan yang kelima yang terakhir yaitu vitamin E vitamin E ini terdapat pada makanan kuning telur, ayam, ikan, dan kecama ini berguna untuk mencegah gangguan syaraf dan otot bisa anak konsumsi untuk menjaga stamina dan menjaga syaraf dan otot ya nah itu tadi ada 5 vitamin yang terdapat pada makanan tersebut semoga anak-anak bisa mengkonsumsinya dengan benar ya makanan-makanan tersebut berasal dari ciptaan Allah SWT maha besar Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang baik untuk tubuh kita apabila kita mengkonsumsinya dengan benar dan dengan ukuran atau dengan takaran yang benar tidak boleh mubazir atau berlebih-lebihan ya manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan baik yang pertama memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari kedua menjaga kesehatan jasmani dan rohani dan yang ketiga menghindarkan diri dari penyakit karena makanan yang halal dan baik itu mempunyai manfaat yang sangat banyak untuk tubuh kita ini yang keempat mendatangkan rezeki yang baik masya Allah sekali manfaat dari mengkonsumsi makanan yang halal dan baik ini yang pertama bisa menyegarkan dan menyehatkan tubuh kita yang kedua juga bisa mendatangkan rezeki kita karena kita memperoleh makanan yang halal dan juga baik semoga bermanfaat pembelajaran pada hari ini ya nah baiklah terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan melafaskan hamnalah alhamdulillahi rabbil alami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati